Intro Masih dalam program Rehat Tempo Channel Kita masih berbincang dengan salah satu Penggiri komunitas lari sekilo Yaitu Rici Vilayli Oke Mbak Rici, tadi kan kita sudah ngebahas tentang acara Salah satu acara dari komunitas ini Yaitu Run for Rohingya Nah bisa jelasin gak sih komunitas lari sekilo ini Apa sih sebenarnya Mbak? Oke, lari sekilo itu sebetulnya adalah Lari sekilo itu komunitas Yang terdiri dari berbagai beragam background Maksudnya ada seperti yang tadi sudah saya katakan Di awal ada yang backgroundnya pekerja Ada yang dari profesional Atau misalnya ibu rumah tangga Kita bersatu di dalam komunitas ini Itu dengan visi bahwa kita ingin bisa membantu sesama Dengan cara apa? Dengan cara ya bisa dengan donasi Melalui uang gitu kan Atau bisa juga dengan berlari Jadi memang tujuannya adalah Selain untuk menyehatkan Tapi memang akan selalu membuat acara-acara yang berbau amal Atau akan ada membuat event lain yang berkaitan dengan lari atau gimana? Visi kita memang untuk ke amal ya, untuk ceriti gitu Saat ini mungkin yang ada di pikiran kita gitu Itu yang concern kita lebih ke para pengungsi dari Rohingya Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kita akan membantu pendidikan Atau misalnya membantu untuk kesejahteraan anak Itu long termnya akan ke situ Ada sana ya Kapan sih didirikannya? Baru sebetulnya ya baru akhir Mei kemarin Siapa aja tuh yang menggagas berdiri komunitas ini Dan cerita gimana akhirnya Udah deh kita bikin komunitas lari sekilo aja yuk gitu Ada gak sih cerita uniknya? Oke sebetulnya ya itu Awalnya itu kita memiliki beberapa orang pendiri komunitas ini Ada berapa lagi? Ada lima Ada lima? Iya Awalnya kita memang kembali lagi kita concern dengan Rohingya ya gitu kan Dan kebetulan beberapa dari kita memang suka berlari Jadi ya kenapa tidak menggunakan lari itu bukan hanya menyehatkan diri sendiri Tapi juga berguna untuk orang lain Berarti waktu itu ide nya tercetus saat lagi lari-lari santai aja nih? Gak juga sih Memang kita kumpul, brainstorming Lalu terpikir mengenai si Rohingya ini Gitu kan para pengungsi Rohingya yang Wah kasihan ya Terapung-apung gitu kan Lalu ya sudah Kita gagas Kita brainstorming Dan terciptahlah si komunitas ini lari sekilo Tadi kan yang baru dibuat Yaitu akhir bulan Mei kemarin ya Tanggal berapa sih tepatnya? Akhir Mei Tanggal Ya belum ada tanggal resminya sih sebetulnya Tapi memang awalnya tercetus akhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih